Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puji syukur dan tentinya kita panjatkan Kali Rasulullah SWT Atas simpanikmat dan rahmatnya Sehingga kita dapat kembali melanjutkan Kegiatan pembelajaran daring kita Untuk siswa kelas 10C SMA Islam Lulunumah Salam dan salam kepada Rasulullah SAW Begitu juga kepada istrinya Kepada keluarganya, kepada sahabatnya Serta kepada umatnya yang tetap istiqomah Di atas sunnah-sunnahnya Hingga akhirnya kelah Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Baik Semoga hantum semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam kondisi Atau dalam lindungan Allah SWT Sehingga dapat menjalankan Aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah Pada kesempatan kali ini kita akan Maju-anak Ustaz kembali Pembelajaran kita masih di bab yang sama Yaitu persamaan Dan pertidaksamaan nilai mutlak Linear satu variable Pada pembahasan terakhir Anak-anak Ustaz Kita sudah bahas Sampai pada pertidaksamaan Nilai mutlak Linear satu variable Disini saya akan tambah contoh soalnya lagi Agar semakin paham Dan ini merupakan sebab terakhir Jadi Pembagian materi untuk bab satu ini Yang pertama Ustaz tanamkan dulu konsep nilai mutlak bagaimana Yang kedua bagaimana persamaan nilai mutlak linear satu variable Yang ketiga bagaimana pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variable Setelah itu selesai maka kita akan berlanjut ke bab berikutnya Yaitu sistem pertidaksamaan linear 3 variable Betul? Setelah ini SPL TV Betul gak? Sistem persamaan linear 3 variable Ya? Oke taib Semua fokus ke depan Insya Allah paham Harus yakin Bismillah Jangan lupa Maksimalkan ikhtiar Dan bencarkan Tawakkal Ya? Berdoa kepada Allah ya Allah Mudahkanlah kami untuk memahami pelajaran Ya? Bukakanlah pintu hati kami untuk dapat menerima pelajaran Ya? Kemudian Maksimalkan ikhtiarnya Ustaz mau cek dulu Semua perlengkapan perang belajarnya ada di bawah belum? Siapa yang gak bawa buku? Kenapa Antum gak bawa buku? Gak ada cerita Berikutnya Ustaz masuk Antum gak bawa Mohon maaf melahir batin Ya Disini Ustaz udah bisa lihat Ini modal awal kesungguhan Antum belajar Kalau alat tulis gak bawa Buku lupa Ini menunjukkan Antum gak serius belajar Kalau kita serius belajar Kita menafkai seluruh waktu kita untuk menurut ilmu Ilmu itu hanya datang kepada kita semana? Sebagian Konan lagi kita sebagian-sebagian Setengah-setengah Separuh-separuh hati Ini gak bisa Ya? Jangan Ustaz gak ingin seperti ini Ya semua bawa ya Ya Lukman ya Semangat Gak bisa Ustaz punya gaya main sendiri Kalau mau ikut belajar sama Ustaz Ikuti gaya main Ustaz Kalau gak bisa ikut gaya main Ustaz Mohon maaf melahir batin Sebagaimana Ustaz menghargai murid-murid Ustaz Antum juga harus menghargai gurunya Antum bisa lihat tugas yang Antum kumpul Ustaz respon atau enggak Ada yang gak usah respon? Hah? Hah? Apa? Gak ada masuk? Gak salah nomor Antum? Gak salah nomor? Nanti kirim lagi coba ya Ke grup Allah alam Nanti Ustaz cek kembali Karena kalau udah masuk Ustaz respon insya Allah Ya? Itu bukti Ustaz menghargai Antum Siapa kembali yang belum kumpul? Iya kan? Tahu Oh ya Gini aja Kumpul tugasnya melalui foto aja lah Udah kita sepakati ya Biar Antum buku latihan tetap sama Antum aja Ya? Tapi ngerjakannya tetap di buku latihan Iya kan Pak Han? Ustaz respon kan? Cuman Antum belum selesaikan juga Nah Ustaz tandai Itu juga Itu juga Terkait tugas juga Antum harus upayakan semaksimal mungkin Ustaz gak memperhatikan Antum benar salahnya Yang pertama kali Ustaz perhatikan adalah upaya usaha Antum Dan Ustaz ngasih soal banyak gak? Enggak Karena Ustaz paham Ini kondisi masa pandemi Antum gak boleh terlalu lelah Paham Ustaz Satu aja Paling banyak dua Untuk menguji Mengasah keterampilan Dan pemahaman Antum Ustaz ya harus tau juga Kira-kira Anak-anak Murid anak yang anak ajarkan Paham gak ya dengan matriana? Itu dia Anak bisa lihat dari situ Dari tugas yang Anda berikan Harus direspon Ya? Harus ada upaya usaha Karena waktu Antum Begitu panjang Waktu Antum Begitu luas Pulang sekolah Belum zuhur Sudah pulang Ya? Masa ngerjakan satu atau dua soal Gak dapat Kan gak sibuk-sibuk kali Sesibuk apa Kak Gita kan gak gitu sibuk kali Harus Maksimalkan belajarnya Walaupun kondisi seperti ini Paham? Oke Baik Saya datangkan Soal terkait Pertidaksamaan Nilai mutlak Ini yang satu variable Antum perhatikan Pahami Ya Serius saja Insya Allah paham Baik Bisa datangkan soal seperti ini Yang kemarin Berarti ketika jalan lalusat Yang sebelumnya Antum Via daringnya Sudah pada nonton gak videonya? Video kemarin Sudah? Kenapa? Terbalik gak? Mirror Oke Nanti saya sampaikan itu Itu Sedikit perlu penyetelan Tapi foto Sat kirim kan? Nah Itu sebagai alat bantu tambahan Makanya Sat kirim Setiap selesai materi Sat fotokan Sat kirim Jadi Kalaupun Antum mendengarkan Hanya dengar suara lah Misalkan gak fokus Dengan karena Adanya kesalahan teknis Terbalik itu Itu dari situ bisa ikuti Dari catatan yang saya butuhkan Baik? Sudah damai soal seperti ini Buat badan Terima kasih. Tentukan, tentukan himpunan penyelesaian dari Tentukan, tentukan himpunan penyelesaian dari 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 saya bilang, siapa ya X nya? nah gitu, bahasa matematikanya itu bukan ikonan penyelesaian tapi ditanya adalah, siapa X? oke, kita jawab oke, kemarin Ustadz sampaikan ini kita mengulang sedikit bagaimana teknis menjawab pertidak sama nilai yang mutlak dengan satu parian semalam saya sudah katakan yang jauh parian pertama yang lalu mungkin Atum ketika disini nilainya negatif ini untuk lihat dulu, kalau nilainya negatif harus saya kerjakan dia tidak memiliki rumpuran penyelesaian yang saya bilang ambil biarkan, paham? ya, nanti kalau ada soal minus 6, minus 5 minus 1 per 2 minus pokoknya lebih kecil dari 0, maka stok mahu mahu lahir mati, Atum gak usah kerjakan jadi kapan Atum kerjakan? ketika disini nilainya lebih besar dari 0 0 pun boleh? ya gak boleh lebih kecil 0, itu yang bisa kita kerjakan 0 atau lebih besar dari 0 positif 0 dan bilangan positif ini kondisi positif kan? positif kita kerjakan ya? kita kerjakan, kalau negatif baru stok mahu kerjakan kemudian kalau kandanya lebih kecil maka jalan kerjakan seperti ini perhatikan 2X tambah 5 di sebelah kanan di sebelah kanan buatkan 6 di sebelah kiri jadi kenapa sih? udah udah pasti tergantung siapa angka disini kalau disini positif 6 ini minus 6 kenapa? kalau dia soalnya lebih kecil sama dengan itu nanti jawaban HP nya diapit X nya diapit berada di antara 2 tanda jadi otomatis buatkan gini nanti kita tambah contoh lagi gak paham? dah setelah itu angkem harus kondisikan agar yang di tengah ini ini kan terbagi dengan kelapa nih 2 2 iya kan? yang tengah harus hanya meninggalkan X hanya meninggalkan? X X top X top itu maksudnya X yang berdiri sendiri gak ada lagi konstanta dia hanya X saja dia oke bagaimana caranya? tinggal open ingat setiap berpindah pasti berubatan 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 D kita buat dulu seperti ini 2X ini ada 6 buatkan dulu disini ada minus 6 buatkan dulu udah positif 5 kalau nyebrang ke sana jadi siapa dia? negatif 5 ingat setiap nyebrang nyebrang harus berubatan daikan itu konsepnya berarti kalau ke sini juga pindah jadi apa dia? sampai sini paham sampai sini paham jujur jangan ada dustar diantara kita belajar sama usat gak ada itu tutupan jujur gak paham gak paham nah itu gak boleh nanti kalau dustar ya kemudian 2X masih tetap diapit cari hasil cari hasil berapa 6 kurang 5? 1 1 1 berapa? hutang 6 hutang lagi 5 dia? 1 gimana lah hutangnya negatif kan kemarin kita kalau pernah ya sebelumnya ketika DCP ada yang saya sampaikan negatif itu hutang jadi udah hutang 6 hutang lagi 11 eh 5 maka bertambah lah hutangnya jadi berapa? 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 sudah selesai belum? belum kenapa belum? karena X nya berapa? berapa? belum kita harus buat tadi sampai X nya berdiri sendiri di tengah saat ini masih 2X arti X berdiri sendiri itu berapa X berapa? X-1 Bukan X sama dengan satu Hampir, hampir pas Bukan X sama dengan satu Ini kan, ini namanya apa nih? Kalau dalam aljabar, 2 ini sebagai apa jabatan? Koeficien Ini kan koeficiennya masih berapa? Kita harus upayakan supaya jadi koeficiennya berapa? Satu Nah, jadi bukan X sama dengan satu Tapi satu X Nah, gitu dia Jadi kita harus buat sampai dia hanya X disini Bagaimana caranya? Yuk Kalau tadi pindah-pindah Itu perubahan tanda antara positif dan negatif Sekarang timbul pertanyaan Disini ada operasi apa? 2X ini artinya apa nih? Contoh Ini operasinya apa nih? Dipisahkan dengan operasi apa? Tambah Kurangan Perkali Perkali Ada kali lah Jadi aku jangan lupa Kalau 2X itu Pasti operasinya ada perkalian di dalamnya 2 kali X Maka Lawan dari perkalian siapa? Kebagian Kebagian 3 kelompok ini 3 kelompok ini Semua kelompok harus kena imbas terbagi Berapa jadinya? Berapa jadinya? Betul Satu apa? Perlu gak dibuat satunya lagi? Ya Bagi asian satu gak usah dibuat Satunya Ini Ini Satu dibagi dua Atau dua dibagi satu Artinya Satu bagi dua Bukan dua bagi satu Hati-hati Karena dari sini ke sini Pak Selesai Sudah gini aja jawabannya Sudah Kenceng Maka Kan disini ada HP kan Penulisannya gini Jadi anak-anak usah Setelah selesai Antum harus tahu Antum harus tahu Membuat Jawabannya Dengan Petunjuk dalam Matematika Bagaimana saat membuat Jawabannya? Gini buatnya Perhatikan Impunan Pernyataan saya Adalah X Dimana Ya Baru buat kan ini X Lebih besar Sama dengan Minus 1 Oke 11 per 2 Lebih kecil Sama dengan 1 per Selesai Halo Fahim Tung Ya Paham ya Coba Masa Kita tanya dulu Parana Coba baca Bagaimana tadi Coba baca Impunan Impunan Pernyataan saya Ini dibaca apa tadi Adalah Kita gak baca Semaringan Bukan ini Impunan Pernyataan saya Adalah Tanda ini Ini tanda apa ini Tanda kurung kurawal ini Tanda putih Apa? Ini kita baca apa ini Ustaz mau tanya Ini notasi apa nih Pelajaran SMP Ini notasi apa nih Yang pake kurung kurawal ini Masa Indonesia pake ini aja dia Ya pake kurung kurawal Ya Ustaz mau tanya Dalam matematika Ini notasi apa Impunan 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 Iya kan Makanya Kenapa dia pake notasi ini Karena ini judulnya apa Impunan Impunan Baca lagi Parana Ayo selanjutnya main Ntar dulu Bentar Impunan Penisayan Sama dengan Impunan Ini penisayan adalah Impunan Ini dibaca impunan ya Impunan X X Garis lurus ini dibaca apa Dimana Dimana Kalau dia berada diantara Bacanya dari tengah Jangan dari sini Dimana X X Lebih besar Kenapa lebih besar Karena Ustaz manangnya dari sini Ya Tanya X lebih besar Sama dengan Minus 11 per 2 Dan lebih kecil Sama dengan Sama dengan Satu per Satu per Tapi ini yang terakhir Saya tak usah dibaca impunan lagi Nah dia juga yang depan Buka jadi Jangan lupa ditutup Lupang Berserah bacanya Kuat Dimana Tengelis besar Sama dengan Minus 11 per 2 Dan lebih kecil Sama dengan Satu per 2 Oke toik Catat dulu Tengah lama Bisa tambah lagi Biar makin melaham Tengah Berang enti selamat menikmati 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 apalagi selamat menikmati 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 selamat menikmati